Kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres. Beripka Nuril Huda terkena imbas kasus video viral istrinya, luluk Sofiatul Jannah, membentak siswi magang. Dia dicopot dari jabatannya sebagai kanit bin Mas Polsek Tiris. Pasalnya, Nuril justru membantu memproduksi konten video, bukan meredam atau mencegah aksi murka istrinya. Nuril adalah orang yang merekam video tersebut. Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Ardana mengatakan, bila pihaknya fokus dan serius menangani masalah ini. Propan Polres Probolinggo memeriksa Nuril tak lama pasca viralnya video sang istri. Usai diperiksa, Polres Probolinggo memutuskan menindak tegas Nuril. Wisnu menyatakan, Nuril dicopot dari jabatan kanit bin Mas Polsek Tiris. Nantinya, Nuril akan dikembalikan bertugas ke Polres Probolinggo untuk pembinaan. Saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas bagi anggota yang terlibat dalam permasalahan ini sehingga menimbulkan ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau kerugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami yang terlibat. Kami fokus, kami serius dalam menangani permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada netizen yang telah memberikan masukan yang konstruktif kepada kami sehingga insya Allah, masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat maupun dari netizen dapat mendorong kami, Polres Probolinggo, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Demikian yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Dan saya tutup, wabillahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Dan berupa apa dan saksinya? Jadi sanksi yang bersangkutan, kita akan copot dari jabatan yang sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hukuman disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!